Diberitakan bolasport.com, sebelumnya, Ducati telah menjatuhkan pilihan kepada Jack Miller untuk mengisi satu tempat di tim pabrikan, pada MotoGP musim 2021. Perjalanan Jack Miller bersama tim Pramak Racing di kelas utama MotoGP, telah berakhir pada Senin tanggal 27 Mei tahun 2020, setelah dia mendapatkan promosi naik ke tim pabrikan. Miller akan menjadi salah satu pembalap pabrikan Ducati, setelah menandatangani kontrak dengan durasi satu musim plus oksi perpanjangan pada musim 2022. Dikutip bolasport.com, dari Motorsport, Miller berharap dia layak bersaing dengan Mark Marquez dan para pembalap lain, yang seusia dengannya. Saya senang Ducati melihat saya sebagai pembalap muda yang bisa bersaing dengan pembalap lain yang seusia, dan semoga juga dengan Mark Marquez untuk tahun-tahun ke depan, kata Miller. Dia menilai selama ini ada perubahan generasi pada pemilihan pembalap tim MotoGP. Salah satu contohnya adalah, Yamaha yang memplot mevrik finales dan Fabio Quartararo untuk musim 2021, serta Suzuki dengan Alex Rins dan Joan Mir. Saya tahun lalu berpikir kalau ada perubahan pada pasaran pembalap MotoGP, karena dominasi Mark Marquez. Dia hanya dua tahun lebih tua dari saya, tetapi selain dirinya ada pembalap yang lebih senior seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedro Satu Turmiller. Mereka adalah rival utama Marquez. Namun sekarang semua sudah berubah. Yamaha punya finales yang sebaya dengan saya, Suzuki dengan Rins serta Mir, dan semoga Ducati melihat saya layak bersaing, ucapnya melanjutkan. Miller pun bertekad bisa mendekati level Marquez. Marquez adalah patokan utama. Tujuan semua tim jelas adalah mendekati level dia tutur Miller lagi. Kedatangan Miller ke tim Ducati, menunjukkan adanya perubahan susunan tim. Kemungkinan besar pembalap asal Australia itu akan menggantikan posisi Danilo Petrucci, yang santer dirumorkan bakal pindah ke ajang World Superbike, atau ke tim Aprilia. Meski demikian, belum ada kabar pasti mengenai siapa yang akan menjadi rekan satu tim Miller, terlebih setelah Andrea Dovizioso juga terus dikaitkan dengan tim KTM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!